Terima kasih Gai, ini ada pertanyaan yang perlu dijawab, ada dua ya, tapi yang pertama yang perlu ditanyakan tentang tawassul Gai. Tadi berkenaan dengan selawat nariah itu, dan disitu kan ada tawassul, bahkan itu dianggap keluar dari Islam, bahkan dianggap dia itu ya selawat syirik lah. Nah gimana penjelasannya tentang tawassul ini dalam konteks ahli sunnah wal jamaah, bahwa ini merupakan amaliyah yang benar Gai. Di dalam Al-Quran, soal tawassul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu tabullah, wabtahu ilaihi wasilah. Hai orang-orang yang beriman, tertakwalah kalian kepada Allah, dan carilah wasilah kepada Allah. Wasilah itu kata para ulama di dalam kitab-kitab kursir. Al-wasilah iyalati yutawassolubia ila taswiril maksud. Wasilah adalah sesuatu yang dapat mengantarkan, menghasilkan apa yang menjadi tujuan. Itu namanya wasilah. Saya misalnya ke Surabaya, kalau jalan kaki berapa hari? Kalau ingin cepat buat mobil. Mobil itu namanya wasilah. Cuma wasilah dari Jember ke Surabaya. Kalau kepada Allah, kita ini berdoa kepada Allah. Kita ini setiap berdoa oleh Allah dikabungkan. Cuma permohonan kita, kita terima itu cepat atau lambat kan tergantung seberapa dekat kita dengan Allah. Ada orang ingin mobil yang bagus. Oleh Allah dikasih kadang-kadang sekian lama, setelah sakit-sakitan baru punya mobil bagus. Sudah gak enak naik mobil, punya mobil bagus. Kadang gak punya, baru setelah meninggal anaknya punya mobil bagus. Kadang punya juga di akhirat oleh Allah dikasih. Kita ini berdoa. Doa sekarang, ingin segera. Maka ini solusinya adalah wasilah. Atau tawasul. Wasilah atau wasilah ya. Wasilah bertawasul. Tawasul itu artinya berwasilah. Tawasul itu bermacam-macam. Asma'ul husna' wasilah. Karena di dalam Al-Quran. Berdoa lah kamu kepada Allah dengan wasilah. Atau bertawasul dengan asmal husna' Itu wasilah. Yang kedua, amal soleh, wasilah. Baca Quran, puasa. Banyak ya. Hadit-hadit yang menerangkan orang yang berpuasa, doanya terkampung. Orang yang gini terkampung. Itu namanya wasilah amal soleh. Yang kedua. Yang ketiga, minta doa kepada orang soleh. Itu wasilah. Doa sendiri kok terasa kurang khusus. Terasa apa? Ada orang soleh minta didoakan. Wasilah juga. Bertawasul dengan orang soleh juga wasilah. Mengapa bertawasul dengan orang soleh. Baik yang masih hidup maupun sudah mafad. Mengapa? Ya, di dalam Al-Quran. Diterangkan tentang orang-orang Yahudi. Bakanum min qablu yastaf tiafuna alalladhina kafadu. Walamma jahahumma arufu kafadu. Orang-orang Yahudi memohon kebenangan kepada Allah. Dengan wasilah Rasulullah s.a.w. Ketika melawan orang kafadu. Orang Yahudi itu dulu kalau berperang dengan orang doa mereka. Allahumman syurna al-ufa bin nabiikal mab'awfi akhir zaman. Ya Allah, berikan kemenangan kepada orang kafadu. Dengan wasilah nabimu yang dikutus di akhir zaman. Itu tawasul. Setelah Rasulullah dikutus. Mereka gak beriman. Padahal dulu tawasul dengan beli. Ini wasilah dengan orang syuruh. Jadi dalilnya Al-Quran. Hadis-hadis banyak yang menerangkan. Tawasul macam. Kemudian. Beristirah dengan orang syuruh juga wasilah. Ini ada dalilnya juga. Yang terakhir. Bertabaruh dengan orang syuruh juga wasilah. Ini ada dalilnya juga Al-Quran dan hadir. Saya kira itu ya. Dan ini gak melanggar tawai. Karena wasilah. Wasilah itu artinya sepangu satap. Yata sabbuk. Sama dengan kita ibaratnya. Kita ini sakit kepala. Minum bodrek. Bodrek itu namanya wasilah. Atau sakit kepala. Malah minta rupiah. Minta doa. Itu wasilah juga. Cuma kalau rupiah. Kalau doa. Itu namanya wasilah syara'iyah. Tawasul wasilah syara'iyah. Artinya wasilah yang diajarkan oleh syara'iyah. Kalau minum bodrek. Atau ke rumah sakit. Minum obat. Itu namanya wasilah adiyah. Wasilah yang bersifat adat. Kebiasaan. Biasanya kalau minum itu sembuh. Biasanya aja. Yang menyembuhkan adalah Allah. Semuanya sama-sama. Tak sabbuk. Sama-sama-sama. Karenanya tidak syuruh. Saya kira itu Ustaz. InsyaAllah kalau banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.